Ya berdasarkan sharing bersama teman-teman yang sudah tes CPNS ya Di hari pertama, kedua, ataupun ketiga Ternyata banyak soal yang muncul tentang pengamalan Pancasila ya Termasuk sila keberapa gitu ya Kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari Itu sesuai dengan pengamalan sila keberapa Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Kami klub matematika mencoba memberikan beberapa soal ya 25 soal tentang pengamalan Pancasila Yang insya Allah semoga bisa bermanfaat pada tes CPNS tahun ini ya Langsung kita masuk ke soal pertama Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa Merupakan salah satu pengamalan sila ke 1, 2, 3, 4, 5 ya Karena disini jelas konsepnya disini Kita akan memberikan kata kuncinya Karena disini soal nomor 1 ini kategori muda ya Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Jelas jawabannya adalah yang A ya sila pertama Disini sila pertama ada beberapa kata kunci Yaitu tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sikap menghormati dan menghargai antar umat beragama Disini termasuk sila pertama Kebebasan menjalankan ibadah Kemudian tidak memaksakan agama kepada orang lain Jadi yang berhubungan tentang keagamaan lebih mengarah kepada sila yang pertama Kemudian sila kedua kata kuncinya adalah Memperlakukan manusia sesuai dengan harikat dan martabatnya Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Kemudian munculnya mempraktekkan sikap tegang rasa Tidak semena-mena terhadap orang lain Dalam arti secara keseluruhan di sila yang kedua disini Nilai-nilai kemanusiaan Kemudian di sila yang ketiga kata kuncinya adalah Persatuan dan kesatuan bangsa Sikap rela berkorban Cinta tanah air Suka perdamaian Disini adalah pengamalan Pancasila Sila yang ketiga Sementara sila yang keempat Itu kata kuncinya adalah Manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama Kemudian adanya atau mementingkan musyawarah Pentingnya musyawarah Kemudian bisa menerima hasil musyawarah tersebut Itu adalah kata kunci untuk sila yang keempat Sementara sila yang kelima disini Meliputi sikap yang adil Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban Kemudian bekerja keras Menghargai karya orang lain Itu adalah termasuk sila yang ke Jadi di soal yang pertama disini Jawabannya pasti adalah pilihan jawaban yang A Pemanasan saja Kita masuk di soal yang kedua Suka menghargai hasil karya orang lain Yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama Merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila Oke ini ada kata kunci tadi yang saya sampaikan Ada menghargai karya orang lain Masih ingat di sila keberapa Di sila yang kelima Sikap adil Keseimbangan antara hak dan kewajiban Bekerja keras Menghargai karya orang lain Merupakan pengamalan pancasila sila ke yang kelima Oke lanjut di soal berikutnya nomor tiga Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan Yang dicapai sebagai hasil musyawara Merupakan salah satu pengamalan matasila sila Ya disini Kata kuncinya adalah Menjunjung tinggi hasil Keputusan musyawara Hasil musyawara Jadi termasuk pengamalan matasila sila yang keempat Kata kunci manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama Kemudian menerima hasil musyawara tersebut Kata-kata ini kita ulang berulang kali di 25 soal ini Agar benar-benar tertancap pada teman-teman semuanya ya Lanjut di soal nomor empat Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa Apabila diperlukan merupakan salah satu pengamalan pancasila sila Rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa Merupakan pengamalan pancasila sila yang ketiga Ingat kata kuncinya Persatuan dan kesatuan bangsa Rela berkorban Cinta tanah air Suka perdamaian Jadi jawabannya adalah yang C Lanjut di nomor 5 Membina kerukunan hidup diantara Sesama umat beragama dan kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Merupakan salah satu pengamalan pancasila sila Disini Membina kerukunan hidup diantara Sesama umat beragama Jelas sila yang pertama Tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa Sikap menghormati dan menghargai antar umat beragama Menjamin kebebasan menjalankan ibadah Tidak memaksakan agama Disini adalah pengamalan pancasila sila yang pertama Lanjut di soal nomor 6 Mengembangkan sikap saling mencintai Sesama manusia Merupakan salah satu pengamalan pancasila sila Sikap saling mencintai sesama manusia Artinya disini Memperlakukan manusia Sesuai dengan herkat dan martabatnya Munculnya sikap tingkan rasa Tidak semena-mena Artinya disini Disila yang kedua Nilai-nilai kemanusiaan Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Termasuk di soal nomor 6 disini Saling mencintai sesama Jadi jawabannya adalah yang B Seperti itu ya Sederhana sekali Tapi kalau dalam waktu yang sempit Tentu kita akan bisa menjadi yang menjadi sulit disini Lanjut di soal nomor 7 Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa Menjunjung tinggi herkat dan martabat manusia Nilai-nilai kebenaran dan keadilan Mengutamakan persatuan dan kesatuan Demi kepentingan bersama Merupakan salah satu pengamalan Maka sila Sila Kata kunci sebenarnya di awal disini Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Jadi keputusan apa ya Keputusan terhadap hasil musyawarah Sila yang keempat ya Jangan terjebak dengan kata-kata Nilai-nilai kebenaran dan keadilan Mengutamakan persatuan dengan saudara Jadi jelas di soal nomor 7 disini adalah pilihan jawaban yang D ya Di nomor 8 sekarang Mengembangkan sikap adil terhadap sesama merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila Sikap adil terhadap sesama Masih ingat? Kata kuncinya adalah sikap adil terhadap sesama Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila yang kelima Sikap adil Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban Sikap bekerja keras Menghargai karya orang lain Itu merupakan pengamalan Pancasila Sila yang kelima Di soal nomor 9 sekarang Mengakui persamaan derajat Persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia Tanpa membeda-bedakan suku Keturunan Agama Kepercayaan Jenis kelamin Kedudukan sosial Warna kulit dan sebagainya Merupakan salah satu pengamalan Pancasila Sila keberapa Persamaan hak dan kewajiban Itu saja kata kuncinya Kata ini sesuai dengan sila yang kedua Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa Sikap tegang rasa Sikap tidak semena-mena Sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Jadi jelas yang B Nomor 10 Di soal nomor 10 disini Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Merupakan salah satu pengamalan Pancasila Sila Ini jelas Menghormati Katakunya adalah kebebasan Menghormati kebebasan menjalankan ibadah Sesuai dengan agamanya masing-masing Jadi jelas ini adalah sila yang pertama Lanjut di soal nomor berikutnya Nomor 11 Menghormati hak orang lain Merupakan salah satu pengamalan Pancasila Sila Menghormati hak orang lain Sikap saling menghormati Disini adalah Keseimbangan antara hak dan kewajiban Menghargai karya orang lain Sikap adil Bekerja keras Jadi menghormati hak orang lain Termasuk dengan Pancasila Pengamalan Pancasila Sila yang kelima Ini adalah 45 butir Pancasila Pengamalan Pancasila Yang kita terapkan kepada soal-soal ini Di dalam musyawarah Diutamakan kepentingan bersama Di atas kepentingan pribadi Dan golongan Merupakan salah satu pengamalan Pancasila Sila jelas ini Kalau Ada kata-kata musyawarah Hasil musyawarah Itu jelas sila yang keempat Ini ya Jawabannya adalah yang D Berikutnya nomor 13 Mengembangkan rasa kebanggaan Berkebangsaan Dan bertanah air Indonesia Merupakan salah satu pengamalan Pancasila Sila Oke Rasa bangga Terhadap bangsanya Terhadap tanah airnya Artinya disini rasa cinta tanah air Kata kuncinya Dan itu sesuai dengan Pengamalan Pancasila Sila yang ketiga Persatuan dan kesatuan bangsa Lela berkorban Cinta tanah air Suka perdamaian Itu jelas ya C Seperti itu ya Berikutnya nomor 14 Memberikan kepercayaan Kepada wakil-wakil Yang dipercayai Untuk melaksanakan Pemusyawaratan Merupakan salah satu Pengamalan Pancasila Sila Kita Mempercayai Wakil-wakil rakyat kita Wakil-wakil kita Di sana ya Di pusat sana Berarti sila yang keempat Tentunya ya Musyawarah Nomor 15 Tidak memaksakan suatu agama Dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Disini merupakan Pengamalan Pancasila Sila Kalau sudah seperti ini Ini jelas ya Sila yang pertama ya Karena menyangkut Nilai-nilai keagamaan Kebebasan Memeluk agama Ya Jelas yang A 16 Mengakui dan Memperlakukan manusia Sesuai dengan Harekat dan martabatnya Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa Merupakan salah satu Pengamalan Pancasila Sila Mengakui dan Memperlakukan manusia Sesuai dengan Harekat dan martabatnya Sebagai makhluk Citaan Tuhan Ini adalah Sila yang kedua Memperlakukan manusia Sesuai dengan Harekat dan martabatnya Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa Sikap Tengang rasa Tidak semenang-menang Terhadap orang lain Menjunjung tinggi Nilai-nilai Kemanusiaan Ini adalah Sila yang kedua ya Nomor 17 Suka Suka bekerja keras Merupakan salah satu Pengamalan Pancasila Sila Yang keberapa Suka bekerja keras Masih ingat Kata kunci adalah Suka bekerja keras Sikap bekerja keras Ini adalah Sila yang kelima Sikap adil Keseimbangan antara Hak dan kewajiban Bekerja keras Menghargai Karya orang lain Itu adalah Sila yang kelima Jawabannya adalah Yang E 18 Gemar melakukan Kegiatan kemanusiaan Merupakan salah satu Pengamalan Pancasila Suka melakukan Kegiatan kemanusiaan Menjunjung tinggi Nilai-nilai Kemanusiaan Berarti ya Sila yang kedua Memperlakukan manusia Sesuai dengan Harkat dan mata panjang Sebagai makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan Jadi jawabannya yang B Oke lanjut berikutnya Nomor 19 Di soal nomor 19 Di sini Mengembangkan persatuan Indonesia Atas dasar Bhinika Tunggal Ika Merupakan salah satu Pengamalan Pancasila Sila Jelas di sini Mengembangkan persatuan Indonesia Sila yang ketiga Tentunya Persatuan dan kesatuan bangsa Arela berkorban Cita tanah air Suka perdamaian Itu adalah sila yang ketiga Jawabannya adalah yang C Berikut nomor 20 Memajukan pergaulan Demi persatuan dan kesatuan bangsa Merupakan salah satu Pengamalan Pancasila Sila yang ke Memajukan pergaulan Demi persatuan dan kesatuan bangsa Demi persatuan dan kesatuan bangsa Ini adalah sila yang ketiga Persatuan Indonesia Kata kunci kan Persatuan dan kesatuan bangsa Adanya sikap rela berkorban Cita tanah air Suka perdamaian Di sini adalah yang C Lanjut Nomor 21 Berani membela kebenaran dan keadilan Merupakan salah satu pengamalan Mata sila Sila Berani membela kebenaran Dan keadilan Membela kebenaran dan keadilan Sila yang ke Dua Menjunjung tinggi nilai-nilai Kemanusiaan Memperlakukan manusia Sesuai dengan harga dan martabatnya Sebagai maklucup Sikap tinggang rasa Tidak semena-mena Jawabannya adalah yang B Berikut nomor 22 Tidak menggunakan hak milik Untuk hal-hal yang bersifat Pemborosan Dan gaya hidup mewah Merupakan salah satu pengamalan Mata sila Sila yang keberapa Tidak menggunakan hak milik Untuk yang bersifat Pemborosan Gaya hidup yang mewah Di sini adalah sikap yang Nomor 5 Sila yang kelima Sikap adil Keseimbangan antar hak dan kewajiban Bekerja keras Mengeragai hak orang lain Jawabannya adalah yang E Nomor 23 Mengembangkan sikap hormat Menghormati dan bekerja sama Dengan bangsa lain Merupakan salah satu pengamalan Mata sila Sila yang keberapa Sikap hormat dan menghormati Terhadap bangsa lain Sila yang kedua Menjunjung nilai-nilai Kemanusiaan Jawabannya adalah yang B Sementara di soal nomor 24 Suka memberikan pertolongan Kepada orang lain Agar dapat berdiri sendiri Merupakan salah satu pengamalan Pancasila Sila yang keberapa Suka memberi pertolongan Kepada orang lain Sila yang kelima Mengeragai hak orang lain Bersikap adil Keseimbangan antara hak dan kewajiban Yang E Lanjut di soal yang terakhir Nomor 25 Mampu menempatkan persatuan Kesatuan Serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan negara Sebagai kepentingan bersama Di atas kepentingan pribadi Dan golongan Merupakan salah satu pengamalan Pancasila Sila yang ke Jelas disini Sila yang ketiga Yaitu tentang persatuan Dan kesatuan bangsa Sikap adalah berkorban Cita tanah air Dan suka perdamaian Jawabannya adalah Pilihan Jawaban yang C Oke Demikian latihan tentang Pengamalan Pancasila Baik mulai dari Sila yang pertama Sampai sila yang kelima Yang pada tes CPS tahun ini Banyak yang keluar Selamat video-video Selanjutnya Kita akan Bahas bocoran-bocoran Soal yang lain Termasuk soal tiuh Kita akan bahas Pada video selanjutnya Kunjungi juga Kalau berbagi Kemudian jago trik juga Yang insya Allah Kita akan upload setiap hari Jadi klub matematika Satu video Kemudian berbagi Satu video Jago trik satu video Satu hari kita upload Tiga kali Jika memungkinkan Klub matematika Kita upload satu harinya Dua kali ya Semoga semua video kita Bermanfaat ya Jangan lupa like Subscribe Bagikan jika dirasa Video ini bisa bermanfaat Bagi orang lain Terima kasih